salam sejahtera terima kasih karena klik video ini jangan lupa like komen dan subscribe baru-baru ini selebriti populer nor nilova meluangkan hasrat untuk berhijrah ke mesir mengikuti suaminya puris melanjutkan pelajaran di tanah arab itu memetik harian metro puris mengulas mengenai perancangan ke madinah itu dibuat ketika awal perkawinan mereka lagi namun ditangguhkan apabila istrinya hamil sebelum ini sebenarnya perancangan nak kesana buat masa awal-awal perkawinan cuma apabila istri hamil jadi kena ubah perancangan alhamdulillah sekarang anak sudah lahir dan sehat jadi nak tunggu dia besar sikit lagi kiranya dalam 5 ke 6 lagi ke madinah mungkin paling cepat pun awal tahun depan katanya menurut puris dia bakal menyambung pengajian disana selama 2 tahun dan nilova akan mengikuti pengajian markas lugha untuk mendalami bahasa arab insyaallah saya sambung pengajian peringkat serjana di universiti madinah tapi program pengajian belum ditetapkan lagi maksimum 2 tahun disana apa yang membolehkan saya sambung disana karena semasa belajar di universiti islam antarabangsa malaysia uiam terdapat 10 subjek dalam bahasa arab dalam masa sama disana istri saya akan mengikuti pengajian markas lugha yang mana dia fokus bahasa arab sahaja yaitu bagian al-hiwar macam mana nak bercakap harian jadi kalau balik Malaysia nanti dia sudah boleh bercakap dalam bahasa arab katanya dalam pada itu puris berkata istrinya menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa arab dan memuji bacaan al-quran nilova kini lebih baik istri sekarang bacaan al-quran bertambah baik ia juga atas dorongan saya selain dia sendiri pun jenis nak ikut alhamdulillah baguslah kebetulan si ada ramai kawan arab disini setiap kali mereka menghubungi saya dan kami bercakap dalam bahasa arab dari situ timbul minat dia nak belajar setiap kali dengan saya bercakap bahasa arab kalau pandai cakap insyaallah baca al-quran pun sedap sikit dia pun boleh faham kalau kita cakap katanya sikit dia pun boleh tak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.